Hai Pemirsa Intense Sekarang aku mau nyanyi lagu jadul Lagu dari Queen Love Of My Life Ini lagu kesukaan aku bingits dari jaman dulu banget Nih pasti gak tau sih ya generasi milenial pada tau gak lagu ini Love Of My Life, you hurt me You've broken my heart and now you leave me Love Of My Life, can't you see? Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't know what it means to me Berperan sebagai tuti gadis desa Saatchi Raos yang lugu tapi kekinian itu Tak jauh berbeda dengan keseharian Felicia Angelista Walau di landas syuting stripping, gadis keliaran Jakarta 2 November 1994 ini Selalu tampil teria dimanapun ia berada Bahkan lokasi syuting pun, Feli selalu menyalurkan hobinya bernyanyi Dan diam-diam dibalik sifat kekinian itu Feli begitu menyenangi lagu-lagu nostalgia era tahun 70an Sedih sih tapi enak The sun come out tomorrow Bet your dollar bottom dead tomorrow Tomorrow, tomorrow I love ya, tomorrow You're always a day away Aku suka banget lagu Lawas Mana ya, nih aku suka Aku suka Aku suka You can dance You can dance Ya, siapa yang tak kenal Felicia Angelista? Sejak memandu acara musik dasyat juga menjadi pemeran utama di sinetron andalan RCTI dunia terbalik sebagai tuti, karir Feli melejit bak meteor. Padahal dulu ia sempat disebut anak bawang yang tak punya modal untuk menggeluti dunia akting. Namun Dewi Fortuna mengantarkannya pada sebuah sukses juga kepopuleran. Bahkan ia pun berhasil meraih penghargaan dalam ajang Silet Awards 2017 yang membuatnya percaya diri untuk membuka usaha kuliner, parfum, sampai properti. Lantas adakah resolusi baru yang ingin dibuat Feli pada tahun 2018 nanti? Gue yakin banget kalau pasti gue akan bersinar di tahun 2017. Ya begitu, dan di tahun 2017 puji Tuhan pun kasih kesempatan buat kayak ini Felicia lo berkarya sendiri. Sampai akhirnya gue bisa ngebuktiin kalau maksudnya gue juga kerja, ada capeknya, ada jenuhnya. Tapi karena aku selalu berpikir bahwa aku harus ngasih yang terbaik buat mereka makanya aku bisa tetap ngerasa kuat. Kalau nyerah sih enggak, cuma jenuh aja. Cuma kayak aduh gue capek banget gitu. Tapi ya disyukurin aja karena kalau kata Mami Mikkel lebih capek kita kerja daripada kita capek cari kerja. Jadi disyukurin aja karena mungkin banyak orang yang pengen ada di posisi Felicia sekarang. Jadi Felicia harus mengucap syukur dan menjalannya dengan baik. Pokoknya resolusinya adalah terus berkembang menjadi lebih baik. Doain aja supaya tahun 2018 bisa tercapai dan Felicia bisa ada terus di dunia entertain. Suksesnya sudah dicapainya di usia yang baru 23 tahun ini tentunya ia persembahkan bagi keluarganya. Namun apadaya di dalam hatinya, Felicia memendam sebuah kerinduan luar biasa pada sosok ayah yang tinggal nunjau di negeri orang. Lantas akankah momen hari raya natal yang sudah di pupuk mata ini dimanfaatkan Felicia untuk menemui ayahnya. Masih banyak yang harus dilakuin untuk menyenangkan keluarga, untuk bikin bangga keluarga. Kalau misalnya natal bareng ngumpul keluarga, kayaknya tahun ini enggak, enggak bisa ngumpul sama semua keluarga. Keberhasilan yang dicapai Felicia sepanjang tahun 2017 ini tak hanya berdampak pada ketenaran, tapi juga pundi-pundinya. Kini bagaimana cara Nagita Stavina, Jessica Iskandar, serta Gisela Anastasia mengajari anak mereka mengenal bisnis sejak kecil. Kelucuan, Gempita, Rapater, dan El Barak memang menjadi daya tarik atau magnet baru dalam dunia hiburan. Kehadiran anak-anak ini bersama orang tuanya selalu menarik perhatian. Tapi apa benar nih? Saat mereka ikut terlibat dalam beberapa pekerjaan orang tuanya, sebenarnya anak-anak ini tengah diperkenalkan dalam dunia bisnis. Jadi penasaran nih? Yuk kita lihat berita selengkapnya seperti apa. Terima kasih telah menonton!